Pertengahan bulan Ramadan ini, Satpol PP melakukan razia rumah kos di tiga titik yang berada di Kelurahan Kepatian, Kecamatan Tulungagung. Mereka berhasil menjaring tujuh pasangan, bukan suami istri. Beberapa kamar kos ada yang disewakan dengan kisaran harga 300 ribu rupiah. Yang diduga ada tindakan asusila. Petugas Satpol PP langsung menyidak dua rumah kos yang ada di Jalan PB, Jenderal Sudirman, Gang 7. Tiap kamar diketuk pintunya oleh para petugas hingga menemukan sepasang pria wanita sedang berduaan di kamar. Bahkan di rumah kos yang berada di Gang Sepit ini juga ditemukan satu anak perempuan bersama tiga teman laki-lakinya. Mereka semua masih berusia di bawah umur. Para pasangan yang ditangkap langsung dimintai kartu tanda penduduk. Kebanyakan dari mereka mengaku hidup di Tulungagung untuk merantau mencari kerja. Dari Tulungagung, Fajar Ali Wardana melaporkan.